Ternyata polisi tetapkan status AGH jadi pelaku, bukan sebagai tersangka, berpeluang tak ditahan. Alasan polisi tetapkan AGH sebagai pelaku, bukan sebagai tersangka dalam penganiaan David, anak petinggi IP Ansor. Seperti diketahui, polisi telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penganiaan David. Kedua tersangka telah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dan kini kasus penganiaan pada korban David dilimpahkan ke Polda Metro Jaya yakni Mario dan di anak pejabat pajak dan Shin Lucas. Kini AGH, 15, yang merupakan kekasih Mario dan di kini telah ditetapkan sebagai pelaku penganiaan terhadap David. AGH berada di tempat kejadian perkara, TKP, dan dinyatakan terlibat dalam kasus penganiaan ini. Kabar terbaru ini disampaikan oleh Polda Metro Jaya, Kamis, 2 Maret 2023, kemarin. Polda Metro Jaya menetapkan AGH sebagai pelaku dalam kasus penganiaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario dan di Satrio. Penetapan AGH sebagai pelaku dalam kasus penganiaan David didasarkan-didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tepat di Pasal 1 Ayat 3. AGH yang sebelumnya dijadikan saksi dalam kasus penganiaan David diketahui kini masih berusia 15 tahun. Anak di atas 12 tahun dan belum menginjak 18 tahun yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa disebut dengan pelaku. Ada perubahan status dari AG yang awalnya anak berhadapan dengan hukum, berubah statusnya atau naik statusnya jadi anak yang berkonflik dengan hukum atau kata lain pelaku atau anak. Jadi anak di bawah umur ini tidak boleh disebut tersangka, kata Kombes Hengki. Sementara terkait penahanan terhadap AGH, Kombes Hengki mengatakan bahwa ada aturan secara formil yang memang harus ditaati. Karena ada aturan yang secara formil yang memang harus kami taati dan itu adalah amanat daripada Undang-Undang, ungkap Kombes Hengki. Pakar Hukum Pidana Ahmad Sofian juga mengatakan bahwa penahanan untuk anak di bawah umur itu dihindari dan sebaiknya tidak dilakukan untuk penahanan. Untuk penahanan itu adalah dan untuk anak itu dihindari bahkan sebaiknya tidak dilakukan fasilitas penahanan. Bahkan jika pihak penyidik melakukan penahanan, bisa termasuk sebagai kesalahan. Pasalnya, Undang-Undang Anak secara yuridis mencegah bahkan menghindari penahanan terhadap anak yang terlibat atau berhadapan dengan hukum. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, AGH terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Meski begitu, Ahmad Sofian mengungkapkan ada tiga hal yang bisa membuat AGH ditahan. Penahanan itu tidak harus dilakukan kecuali dengan alasan-alasan yang cukup kuat, ucap Ahmad Sofian lagi. AGH bisa ditahan jika memenuhi tiga alasan objektif seperti melarikan diri, melakukan tindak pidana lagi hingga merusak barang bukti. Kalaupun dilakukan, ada tiga alasan objektif pertama melarikan diri, diduga melakukan tindak pidana lagi kemudian merusak barang bukti, tambahnya lagi. Dan atas kasus yang menjeratnya, kini AGH dijerat dengan pasal 76C Yungto pasal 80U Perlindungan Anak, pasal 355 ayat. 1. KUHP Yungto pasal 56 KUHP Subsider pasal 354 1. Yungto pasal 56 Lebih Subsider pasal 353 2. Yungto pasal 56 KUHP